Saya Dede Sungaria, warga dusun kerajaan 2. Inilah video viral di mana salah seorang keluarga pasien mengamuk di rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia mengamuk kepada pihak dokter dan manajemen rumah sakit swasta lantaran dirinya tidak terima salah satu keluarganya yang meninggal diduga difonis positif COVID-19. Padahal pihak keluarga pasien sedang menunggu hasil swab tes pemeriksaan dari rumah sakit. Pasien yang merupakan warga kerajaan 2 desa Lemahabang, kecematan Lemahabang, Kabupaten Karawang, meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19, di mana sebelumnya korban dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Adik korban pun meyakini pasien meninggal karena penyakit bawaan yang sudah dideritanya sejak 1 tahun lalu, yakni gagal ginjal dan diabetes. secara COVID-19 itu saya tidak terima di situ, Pak. Sehingga ya saya tidak terus terang keluarga tidak merasa dirugikan secara material, tapi ingin material saya merasa dirugikan. Bisa-bisa saya diasingkan sama keluarga, sama tetangga-tetangga. Kakak saya meninggal karena corona, kakak saya meninggal karena corona. Kami keluarga, kebawa kok, kakak saya itu penyakitnya sudah lama. Sebelum pandemi sudah ada penyakit, itu ginjal, ginjal sama diabetes. Pihak keluarga sangat menyayangkan kepada pihak rumah sakit yang mengatakan korban meninggal akibat COVID-19. Dan untuk mengurus pemakaman jenazah pun dilakukan dengan protokol kesehatan, di mana dampaknya keluarga pasien diasingkan oleh pihak warga sekitar.